Hey guys what's up, halo semua Welcome to my youtube channel Oke guys Jadi hari ini Gue bakal ngasih tau ke kalian semua Bagaimana cara membuat Sebuah item di RF Warden yaitu membuat Item Kart persen-persen lah intinya Jadi buat kalian kalo udah klik video ini Pastiin kalian semua nonton video ini Sampai habis karena ini adalah Cara bagaimana Kalian memasang kartu Atau kartu lah biasa disebutnya Itu di RF Warden Mungkin di RF sebelumnya berbeda-beda ya Fiturnya sesuai dengan owner RF nya itu masing-masing Seperti apa mengkombinenya Seperti apa gameplaynya ataupun Yang lainnya lah jadi Back to the game Jadi hari ini kita bakal membuat Senjata 6% Kart Gue bakal ngejelasin sedikit Bagaimana caranya mendapatkan Item ini terus juga Gimana sih Ngekombinenya Terus juga Beberapa Apa aja nih kira-kira yang Perlu di cari untuk Mengkombine item ini Oke di video kali ini mungkin Video nya bakal main singkat Tidak terlalu panjang By the way gue juga udah dapet kartunya Gue boleh dapet kemarin Boleh cari-cari dan juga gue udah Mendapatkan beberapa itemnya juga Jadi disini kalian kalau mau item-item seperti ini Kalian harus donate ya ke GM Nah disini udah ada juga nih Yang dicari-cari Begitu sulit Begitu susah Yaitu Ini adalah Hour of Destiny Jadi cara kalian untuk mendapatkan Hour of Destiny ini Lumayan PR Ya Atau kalian juga bisa beli Ke satu rest kalian masing-masing Dan itu juga harganya Berbeda-beda tiap rest Tiap saat Tiap waktu Gue Saranin kalau kalian mau cepet ya Kalian pay to win Kalau kalian mau sabar Kalian tunggu Kalian Resapi gamenya Kalian nikmati Perangnya Di RF ini Oke Disini juga gue udah ada kartnya Ya Nih kartnya Disini kita menggunakan Kart 6% Jadi tiap kart itu Beda-beda guys Ada yang 3% Ada yang 6% Ada yang 10% Bahkan ada sampai yang Di endingnya itu 15% Jadi setiap kart itu Hour of Destiny nya itu beda-beda guys Lalu gimana sih bang Cara dapetin Hour of Destiny ini Oke Cara ngedapetin Hour of Destiny ini Setelah gue bertanya-tanya Sama GM nya Tanya-tanya ke orang juga Baca-baca di website Disini gue bakal mempersingkat Cara mendapatkannya itu ya Kalian harus nambang Ataupun kalian harus mencari Sebuah ore Ore yang biasa ditambang itu Biasanya dia ngedrop di tengah-tengah setnya guys Jadi Kalian bisa hit momon di tengah set itu Itu ngedrop Ore nya juga Atau farming di curian Dan ingat Cara mendapatkannya adalah Kalian harus Mencari ore Plus 1 Itu 1 slot Ore plus 2 Itu 1 slot Ore plus 3 Itu 1 slot Jadi intinya Masing-masing ore Kalian harus mendapatkan 1 slot Jadi kalian sebisa mungkin Ngumpulin ore Sebanyak mungkin Ya untuk menjadikan 1 ore of destiny ini 1 ore of destiny ini Cara mendapatkan 1 ore of destiny ini Kalian harus mengkombin Plus 1 ore 99 Atau 1 slot Plus 2 ore 99 Atau 1 slot Plus 3 ore 99 Atau 1 slot Itu jadi 1 ore Dan kalian harus mengumpulkan 25 ore Dan juga 6% Ya Ini untuk menjadikan Kart yang 6% Tiap kartu beda-beda Untuk 3% Kalian harus mengumpuli Ore of destiny ini 10 buah 10 pieces lah ya Terus Untuk 6% Ya ini 25 pieces Untuk 10% Kayaknya Sekitar 50 pieces Terus Untuk 15% Kayaknya 1 slot Kalau gua nggak salah ya Lebih lengkapnya Nanti kalian bisa cek Di websitenya Oke Tanpa berbahasa basi Kita langsung aja dikarenakan sini Udah ada Ore of destiny nya Sesuai Kart nya udah ada Launcher nya udah ada Jadi Ini cuman Yang bisa ditambah efeknya itu adalah Senjata yang sudah donate Atau kalian bisa beli menggunakan PVV point Ya ingat PVV point Sebesar 200 atau 400 ribu Gua lupa Intinya kalau kalian main di Ya RF PVV seperti ini Kalau kalian sabar Kalian bisa Kalau kalian tidak sabar Kalian Pay to win Intinya seperti itu Tiap game game RPG ya guys Ini yang versi PVV Kalau untuk RPG Ya kalian bisa merasakan sendiri lah Kita langsung aja Combine nya itu Di hero Item combination Kita taruh 25 biji Kita taruh Kart nya Dan juga Celemity Judeka Oh iya sedikit Info aja nih Setelah gua tanya-tanya juga Bang gimana bang Kalau misalnya udah kepasang nih Item kita Maksudnya kart kita nih Entah itu yang 3% 6% 10% 15% Kan itemnya udah nyangkut bang Terus gimana caranya Apakah kita harus hancurin itemnya Apakah kita beli item baru Atau Mencopot Kart nya Itu yang menarik Pertanyaan yang gua keluarkan Dan jawabannya adalah Kalian bisa Mencopot Kart ini guys Kalian bisa Mencopot Kart ini Dan juga Core of Destiny nya Ya kalian bisa hubungi GM nya Kalian donate juga Di sana Untuk meminta Kart ini Misal contoh Gua udah dapet 6% nih Atau kalian udah dapet 3% Udah terpasang di Item ini Muncullah 3% Bang Gua dapet yang 6% nih Pengen ganti dari 3% Kalian harus Copot dulu kart nya Minta ke GM Donate Sebaliknya misalnya Gua udah nih 6% Terus gua dapet yang 10% nih Ya gua harus minta Copot juga ke GM nya Kayak gitu guys Intinya bisa di upgrade lah Gak Terlalu Monoton Untuk Ya Item itu dipecahkan Atau gimana Jadi kalian kalo udah punya di atas sini Kalian bisa copot ini Kalian jual ini Ke orang yang membutuhkan Atau kalo kalian sultan Kalian bisa kasih Kasih aja kasih Tapi kalo gua gua jual ya Hahaha Karena gua udah upgrade Oke Seperti itu Kalian jual Kalian pasang kart baru kalian Seperti itu guys Nah mungkin ini Sedikit lah ya informasi dari gua Kita lanjutkan Untuk Membuat Itemnya Disini kita membutuhkan duit sebanyak 1 miliar Dan duit gua 400 juta Kita tambahin dulu Gua udah farming 11M Kita langsung Oke Jadi Jadi Ingat disini tuh 100% jadi Enaknya guys Enaknya itu Yang PRnya adalah Mencari Order of Destiny nya Itu bener-bener PR Dan akhirnya 6% is real Apakah muncul status Aku tidak tahu Kita coba lihat Ini Mari kita coba lihat Mereka 2007 Sekarang Terakhir Sekarang Yang ditunggu-Tunggu 6% Is real Is here Is here Come here Kira ini Be-die Oh my god Ini dia Apakah warna beda Warna hijau Pertama Yang gue liat di ACC Guys Oh my god Keren banget guys Oh my god Wah Wah Ijo sama Kayak baju gue yang warna Ijo Wah kogil banget bro Demi gue jadi berapa nih? 61% Wow Waduh Apakah kamu melihat yang lain? Tidak ada Wah Otw 70k guys Ini apakah baru gue pake yang 60 ya 70 Spasi 10k kali Kita tes damage kali ya Ini mumpung lagi war guys Kita coba Kita coba ke Restline ya Oke let's go Bedi is here bro Come here to bedi And welcome to guild brother Kelas Let's go Kita coba ya Belum ada bro Gue warna ijo sendiri bro Oke Pup Pum 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 2 2 3 Wet Duar Mati guys Pasin 6 ribu guys Oh my god Sakit banget teme gue Ini mati nih guys 1 2 3 Duar Wah Wah Gak mati guys Waduh gue abis Kita coba ke ini ya Kita coba ke Kita coba ke Kita coba ke Sipta ya Let's go Wuh Wuh Ini guys guys Belet oke Kor 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 Duit Duar Udah gue abis Boom 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 Oh my god Lihat itu Gagak semanis banget Deh Oh gue belum Oh dua 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 Abis Cok Ampun Dua 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 Abis Oke guys Jadi mungkin Sampai sini dulu Videonya Sekiranya kayak gitu Gue udah ngetes Gue udah ngejelaskin Beberapa item juga Ke kalian Seperti apa Cara pembuatannya Bagaimana mencarinya Terus juga Cara dapetinnya Kayak gimana Ya Dan jadinya Kayak gimana Jadi guys Ya Thanks for watching this video Makasih buat kalian Kalau nonton video ini Sampai abis Semoga bermanfaat Kalian bisa like Kalian bisa subscribe Jika kalian suka Kalian bisa share See you Dan Kalau kalian mau nonton Keseluruhannya Pastiin kalian nonton Labstream ini See you Dan goodbye Semua Dadah Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax